Intro Mengubah karakter anak didik tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu waktu dan proses yang panjang. Untuk mengubah anak didik menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan dan karakter yang baik. Untuk kebaikan, percaya diri, ngasih dan berani, untuk menunjukkan panmori diri. Percaya diri, ngasih dan berani, untuk menunjukkan panmori diri. Konsep sekolah hijau yang kita usung ini adalah sebuah konsep pembelajaran yang kontekstual, yang terintegrasi dengan metode daripada PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif. Dan kita lebih pendekatannya dengan senang, efektif, ramah unik atau seru. Dan itu disesuaikan dengan konteks alam yang ada di masing-masing wilayah, yang ada di SD dampingan kita. Sekolah bukan semata-mata tentang hubungan guru dan murid-murid saja. Orang tua juga memiliki hak serta tanggung jawab atas pendidikan anak mereka di sekolah. Hal seperti ini tidak mudah ditemui di sekolah-sekolah, terutama yang terletak di daerah terpencil. Namun, hal ini tidak terjadi di SDN 3 Sajingan Besar Kabupaten Sambas, Kalibatan Barat. Peran orang tua terlihat jelas dalam segala kegiatan anak di sekolah. Keberhasilan pendidikan diukur itu faktor guru 80 persen. Saya menjadi komite, saya mau berangkat dari mana, apa yang saya melakukan. Kadang-kadang sekolah pulang pusat tidak mau, maunya di kelas terus. Ibu guru tidak perlu, lalalala, lagi mau tegur patra, hebat diam, hebat diam. Sedang terima kasih di tepi pantai, ombak berderai. Pada dasarnya itu, pendidikan pulang bawah itu suatu model pendidikan yang korelasi antara kegiatan kontekstual dengan beberapa mata pelajaran yang dapat menumbuh kembangan sikap dan karakter seorang peserta didik. Kalau di SDK2 ini, kita tergantung materinya. Untuk memahami suatu materi, agar anak bisa memahami itu, guru di sini biasanya kreatif. Dia memilih misalnya dengan kegiatan kontekstual itu apa. Atau permainan tradisional, tarian tradisional, makanan, atau cerita-cerita rakyat. Tetapi harus sinkron dengan materinya.